Kita juga akan melihat prestasi yang luar biasa sekali dari seorang Raisa Iya, sebenernya Raisa ini tuh ternyata ada mengidolakan seseorang Masa sih? Iya, seorang Raisa lah, Raisa kan udah kayak udah tinggi banget ya Ternyata dia punya idola ya? Ternyata dia punya idola dan dia tuh mau duet sama idolanya Pasti bukan Barbie Kumalazari kan? Ya enggak lah Aku nanya, aku nanya siapa tau mau duet sama Barbie Iya Dia penyanyi loh sekarang Iya, betul Iya kan tapi kali ini Raisa akan bercerita sama kita keinginan dia Untuk berduet dengan seorang bintang yang luar biasa 17 tahun berkarya di Indonesia Dia adalah Marcel Siaha Yes Dan ternyata kedua itu saling mengagumi loh Karena talentanya dan seranya Aduh, ciri-ciri-ciri banget mereka berduet Terus kalau digabungin gimana? Pecah Kita akan lihat sepecah apa mereka idia untuk Anda Berkolaborasi dengan penyanyi idola memang menjadi suatu kebanggaan bagi Raisa Setelah memutuskan untuk kembali aktif di dunia musik setelah vakum Karena melahirkan putri pertamanya Wanita cantik ini seperti benar-benar terlahir kembali Setelah membuat konser comeback Penyanyi kelahiran 29 tahun lalu ini berkesempatan Untuk berkolaborasi dengan penyanyi idolanya sejak remaja Kira-kira siapa ya? Aku kan ngefans banget sama Marcel Semua orang tahu Kalian bawain dua lagu duet sama dia Seru banget Aduh, aku Jadi Aku apa ya Benar-benar Excited banget sih Namun siapa sangka sebelum benar-benar berduet Ternyata Raisa dan Marcel sempat saling mengajukan permintaan khusus Memang jika sudah menjadi penyanyi papan atas Kualitas selalu diusahakan untuk memberikan penampilan terbaik Bahkan sepertinya mereka menerapkan hal itu karena sama-sama ingin memberikan persembahan terbaik Saat berada di atas panggung kelak Misal requestnya aku membawa Raisa ke dalam lagunya gitu Jadi kalau bisa bikin lagunya jadi aku banget nyanyinya lah Sempat ada request Tadinya mau cuma satu lagu Terus aku requestnya gak mau satu lagu, dua lagu, dua lagu, tiga lagu, empat lagu Akhirnya dia approve dua lagu Betapa bahagia hanya Raisa setelah mendengar permintaan khususnya diterima pihak penyelenggara Istri dari Hamish Daud ini memang sudah bertahun-tahun melalang buana di dunia musik Berkolaborasi dengan penyanyi lain pun sudah sering ia lakukan Sebelumnya Raisa pun pernah berduet dengan musisi internasional idolanya Siapa lagi kalau bukan Brian McKnight di konser bertajuk The 90's Soul Ace Raisa berkesempatan menyanyikan lagu berjudul One Last Cry dengan penyanyi idolanya itu Dirinya pun tak kuasa menahan tangis haru karena kesempatan yang didapat Dengan segudang pengalaman berduet dengan sederet musisi terkenal Tak membuat Raisa Jumah waakan kemampuan yang dibiliki Bahkan sampai saat ini dirinya masih merasakan deg-degan sebelum berduet dengan Marcel Tapi deg-degan itu pasti ada karena deg-degan itu menurut aku penting Kalau misalnya gak deg-degan itu kayak hari-hari aja deh gitu Jadi deg-degan itu penting cuma bukan ke nervous yang gimana tapi lebih ke sana Tau lagunya kan dari aku kalau gak salah keluarnya nih tahun 2003an Jadi dari pas aku SMP nih aku udah nyanyi-nyanyi lagu ini Jadi aku harus menghilangkan ke SMP-an aku itu dan memasukkan mungkin aku yang sekarang tuh style-nya seperti apa Dan bikin lagunya jadi my own gitu Jadi mungkin tantangannya tuh lebih kayak itu Jelas sekali aura bahagia tampak terlihat pada wajah Raisa Saat menceritakan bagaimana dirinya sangat bersemangat untuk segera berkolaborasi dengan Marcel Bahkan hubungan mereka berdua sudah lama terjalin sebagai sesama musisi dan penyanyi Kekaguman kepada sosok Marcel pun tak bisa disembunyikan Raisa pada saat menceritakan soal ini kepada awak media Dari dulu Mas Marcel kayak salah satu orang yang kayak dukung aku banget dari awal Terus kayak apa ya Misalkan aku ngeluarin karya yang bagus Terus kayak ngeluarin single apa Dia selalu support Terus kadang-kadang ya kalau ketemu secara pribadi atau gak mungkin kadang-kadang lewat Mesej Suka bilang ya kayak Oh congratulations karyanya ini bagus Keep being yourself blablabla Suka ngasih wejangan juga gitu Jadi apa ya Aku I respect him as a musician, as a person, as a man Dan juga yang pastinya Sebagai mentor gitu di dunia musik Karena kan dia udah jauh lebih senior Pujian seperti ini tak hanya dilontarkan oleh Raisa Hal yang sama pun dilakukan Marcel kepada pelantur lagu mantan terindah ini Bahkan suami Rimah Melati Adams ini merasa sangat senang berkesempatan untuk berkolaborasi dengan Raisa Ada malekat-malekat itu semua di pinggir-pinggir saya gitu ya Terus kolaboran-kolaboran ini juga malekat-malekat saya, influence saya gitu Pengaruh-pengaruh terbaik yang ada di dalam wawasan bermusik saya di negeri tercinta ini gitu Tak hanya saling memuji, bahkan Raisa dan Marcel pun membagikan momen Saat mereka sedang latihan untuk memberikan penampilan terbaik pada saat konser kelak Jangan pikir aku kan mencintaku hanya kagumi hanya memuji Aduh kita gak sabar lihat konsernya 17 tahun Marcel berkarya apalagi ada seorang Raisa berkolaborasi Gak mau kolaborasi sama kita Marcel atau gimana? Wih, kalau kita yang nanti tampil di acaranya dia nanti disangkat stand up comedian Iya juga sih Karena nyanyi gak bagus jadi dianggap lucu kita mungkin ya Betul dan juga pastinya penonton-penontonnya perlu asuransi lumayan besar ya Buat lingannya, kalau kita nyanyi ya Good luck buat Marcel dan juga buat Raisa Semoga bisa menghibur dan kita juga yakin besok wah pasti akan luar biasa 18 Oktober ya Luar biasa pastinya ya Oke dan ini berbicara mengenai cyberbullying Seorang Raisa pun kita yakin pernah mendapatkan cyberbullying di sosial media Memirsa insert dan ini sangat penting sekali untuk kita hindari Bahwa cyberbullying ini efeknya sangat luar biasa sekali Bahkan bisa membuat seseorang meninggal dunia Termasuk kasusnya dari Suli seorang selebriti di Korea Selatan Yang bunuh diri karena mendapatkan cyberbullying Karena udah gak tahan ya selama lima tahun terakhir ini tuh terlalu banyak kata-kata yang benar-benar menyakitkan hati dia Oke dan kali ini kita juga akan melihat cerita dari seorang Lee Jong-un Dia juga seorang selebriti di Indonesia yang memang berasal dari Korea Selatan Dia mau cerita awal karirnya seperti apa karena dia juga pernah mendapatkan bullying atau cyberbullying Sehingga membuat dia hampir bunuh diri Ya seperti itu akan kita berikan satu lagi jangan lupa tetap di insert Sampai jumpa di video selanjutnya